Pernahkah terpikir apa yang terjadi saat kita mengakses internet, saat kita mengirim pesan, saat membeli barang secara online, atau scroll media sosial? Terlihat seperti hanya ada satu koneksi yang menghubungkan Anda dengan jutaan hal yang diinginkan bukan? Di saat yang bersamaan, juga ada miliaran orang yang terhubung dengan banyak hal yang berbeda secara bersamaan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu semua terjadi karena adanya jaringan yang saling terhubung antara satu sama lain. Network atau jaringan terbentuk seperti sebuah permainan yang akan berjalan otomatis, jika semua pemain sepakat untuk mengikuti aturan yang sama. Jika Anda menghubungkan satu komputer dengan satu atau dua komputer lainnya, terjadilah network. Saat teman Anda juga melakukannya dengan pihak lain, maka terciptalah network lainnya. Dan network ini akan semakin banyak karena kita saling terhubung. Karena cara komunikasi dan aturan yang sama, maka kita dapat menghubungkan network tersebut dengan network lainnya menjadi jaringan yang lebih besar secara global atau interconnected network atau yang lebih kita kenal sebagai internet. Aturan yang disepakati bersama ini disebut sebagai internet protokol. Selama kita sepakat untuk mengikuti aturan yang sama, kita dapat menambahkan network atau perangkat lainnya hingga seluruh dunia saling terhubung. Itulah internet, kumpulan dari network yang saling terkoneksi satu sama lain. Untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet, akan memiliki penamaan yang unik atau disebut dengan IP address. Dimana miliaran IP address ini diatur satu sama lain penggunaannya oleh organisasi bernama AYANA, agar tidak terjadi duplikasi alamat internet protokol. Sedangkan untuk mempermudah kita dalam mengakses situs atau website, dibuatlah sistem nama domain agar mempermudah kita, sehingga kita tidak perlu menghafal IP address. Dimana pendaftaran nama domain diatur penerbitannya oleh organisasi bernama ICAM. Tahukah Anda bahwa pesan maupun gambar yang kita kirim di internet tidak ditransfer dalam bentuk utuh sebuah pesan gambar, namun dipecah ke bentuk data yang sangat kecil. Data-data kecil ini memuat informasi tentang apa yang dikirim, dari mana asalnya, dan kemana akan dikirimkan. Dari setiap data kecil ini, bisa ditransfer melalui banyak jalan yang berbeda menuju tujuannya. Lalu dengan mengikuti internet protokol, perangkat penerima bisa menerjemahkannya kembali menjadi gambar yang utuh. Kekuatan ajaib dari internet adalah desentralisasi. Dengan banyaknya jalur koneksi yang saling terhubung satu sama lain, sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya kegagalan jaringan. Saat salah satu jalur network padat atau rusak, pesan Anda akan mencari jalur lainnya agar tetap bisa sampai di tujuan. Namun, apa yang terjadi jika Anda dan teman Anda menggunakan provider internet yang berbeda atau terdapat kerusakan jaringan? Akankah pesan bisa tersampaikan? ISP atau jaringan yang berbeda-beda ini rata-rata memiliki sebuah hubungan bilateral untuk saling menghubungkan koneksi. Masing-masing membuat private connection sebagai lalu lintas pertukaran data. Tentunya, biaya yang dibutuhkan amat besar untuk menghubungkan masing-masing provider melalui private connection. Karena harus ada peralatan khusus yang disiapkan, di mana setiap provider akan melakukan penagihan biaya atas investasi perangkat untuk lalu lintas data ini. Namun, jika ukuran lalu lintas data semakin besar, hal ini dirasa terlalu rumit dan menjadi mahal. Maka, para provider sepakat untuk membagi beban tersebut bersama sehingga biaya bisa ditekan dan akses internet bisa lebih stabil, cepat, dan lancar dari kedua sisi. Inilah yang disebut piring. Sayangnya, piring ini tidak akan efektif jika melibatkan lebih dari 3 internet service provider dan penyedia konten. Mengapa? Sebut saja, ada 5 ISP yang harus terhubung. Maka, 1 ISP harus memiliki 4 hubungan bilateral atau piring, agar dapat terhubung ke semua ISP atau penyedia konten. Bagaimana jika yang terlibat ada 100 ISP? Atau bagaimana jika ada 1000 konten? Tentunya, akan sangat repot bila harus menghubungkan satu persatu dan membuat private connection di antara semuanya. Pada akhirnya, untuk membuat lebih efektif, setiap ISP dan penyedia konten harus mau bertemu di satu titik jaringan yang dapat menghubungkan semuanya. Maka, dibuatlah IX atau Internet Exchange. Tujuannya, agar tidak perlu piring satu persatu antara ISP dan penyedia konten, serta meringankan biaya operasional ataupun investasi dari piring. Di Indonesia, keberadaan IX amat dibutuhkan untuk perkembangan Internet. Di dalam Internet Exchange, terdapat konten seperti multimedia, sosial media, ISP, perusahaan, universitas, sekolah, rumah sakit, hosting, email, website, cloud, aplikasi, dan masih banyak lagi. Oleh karena kita terhubung kepada lebih banyak konten dan semuanya ada di Indonesia, kita sebagai pengguna Internet bisa mengaksesnya dengan lebih cepat dan murah. Berikut adalah beberapa contoh IX di Indonesia seperti OpenIXP, IAX, CDIX, GKTIX, NCIX, dan lain sebagainya. Dengan adanya Internet Exchange, pengguna Internet Service Provider maupun operator telekomunikasi bisa langsung terhubung dengan banyak konten secara lebih mudah dan kecepatannya bisa amat tinggi. Sebagai pengguna Internet, kita patut bersyukur dengan banyaknya Internet Exchange di Indonesia atau IAX di belahan bumi manapun. Karena komunikasi menjadi lebih mudah, murah, bertukar informasi, dan berkirim pesan tanpa kendala, dan berinternet akan terasa lebih nyaman. Untungnya, perusahaan cloud dan hosting seperti Keywords sudah terhubung dengan banyak Internet Exchange agar data mudah diakses dari banyak Internet Service Provider. Terima kasih telah menonton!